Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabili ajma'in Rabbi sirahli sadri wa yassirli amri wa hlul ugdatan bilisani iyaqahulu qawli Padahal konten kali ini saya akan coba membaca kitab suhae muslim lil imam abi hasan abil hussein Yang bernama muslim bin hajat al kushairi an nisaburi Yang mana beliau diwafatkan pada tahun 263 hijriah Cus 17 Babu Fadli Majalisi Tiki Bab ini menerangkan keutamaan majelis-majelis dikir Namun sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Alangkah pahitnya tolong di subscribe terlebih dahulu Babu Fadli Majalisi Tiki Bab ini menerangkan keutamaan majelis-majelis dikir Majelis dikir seperti tahlil, majelis ilmu, pengajian-pengajian Haddesah mengatakan berbicara na kepada kami Muhammad ibn hadimin siapa itu Muhammad imam muhammad bin hadin Ibnu maimunin putra dari maimun Imam maimun haddesah berbicara na kepada kami Bahzun siapa itu imam bahzun Haddesah berbicara na kepada kami wahai bun Siapa itu imam wahai Haddesah berbicara na kepada kami suhailun siapa suhail Suhail Yang mana soal tersebut al-abihi mendapat dari Ayahnya si suhail Yang mana beliau al-abihi huraira tah Diceritakan dari abihi huraira Abi huraira al-in nabi mendengar dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Qolah berkata siapa itu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwajatkan dari abi huraira Innalillahi sesungguhnya dimiliki Allah Tabaraka wa ta'ala Malaikatan siapa itu para malaikat Sayyaratan yang berkeliling Fulullah Yang Utama Utama Yattabi'unah Mencari siapa itu para malaikat Majalisa tikrih Kepada majlis-majlis tikir Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala Memiliki Beberapa malaikat Yang mana bermalaikat tersebut Berkeliling Yang mana ia mencari majlis-majlis tikir Wa'idha wa jadu Dan apabila menemukan siapa itu para malaikat Majlisan kepada itu majlis Di situ majlis tikrun utawi tikir Apabila para malaikat tersebut sudah menemukan majlis tikir Ko'adu Maka duduk siapa itu para malaikat Mahum Beserta Allah dina Setelah para malaikat tersebut Sudah menemukan majlis tikir Di situ banyak orang yang berdikir Maka para malaikat tersebut Duduk Bersama mereka Wafah Dan menyeliputi Ba'duhum Siapa itu sebagian malaikat Ba'dan kepada sebagian Bi'ajini hatihim Dengan sayap-sayap Para malaikat Setelah ia duduk Di Bersama orang-orang yang berdikir Sehingga Para malaikat itu Menyelimuti Menyelimutkan Sayap-sayapnya Sayap-sayap Mereka sesamanya Hatta Yang la'ah Hingga memenuhi siapa itu para malaikat Mah Kepada perkara Bainahum diantara malaikat Wabainas-sama'ih Bainahum diantara Alladhinah Wabainas-sama'ih Dan diantara langit Wabainas-sama'ih dunia Dan diantara Langit Dunia Sehingga Para malaikat mereka pun Memenuhi ruangan Diantara mereka Dan langit Yang paling bawah Jadi malaikat itu Setelah ada orang berdikir Dia ikut duduk disitu Sehingga Ia Memenuhi Ruangan Di bawah Langit Yang ke Yang paling bawah Faizat Maka apabila Berpisah Siapa itu Alladhinah Arojuh Maka Naik Siapa itu Para malaikat Wasu'aduh Dan naik Siapa itu Para malaikat Maka Maka setelah Para Orang-orang Yang sudah berdikir Di majlis-dikir Tersebut Sudah berpisah Sudah selesai Maka Para malaikat itu Naik Lagi Ke Atas Langit Oh lah Berkata Siapa Rasulullah Bersabda Siapa Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Maka setelah Para malaikat Naik Ke Atas Langit Yang pertama Faya Saluh Maka Bertanyahum Kepada itu Malaikat Allahu Siapa Allah Azza Wajalla Wawah Dan utawi Allah A'lamu Yaitu Lebih Mekatawi Bihim Kepada itu Masalah Malaikat Maka Setelah Ia Naik Dari Kembali Dari Langit Dunia Ke Atas Maka Para malaikat Tersebut Disuguin Pertanyaan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Allah Yaitu Lebih Sebenarnya Lebih Mengetahui Kepada Hal-hal Para malaikat Tersebut Allah Berfirman Min A'ina Dari Dari Jitum Datang Kalian Kalian Itu Datang Dari Mana Kata Allah Subhan Wa Ta'ala Faya Kuluna Maka Menjawab Setu Para malaikat Jitna Kami Datang Min Indi Ibadin Dari Sisi Hamba Hamba Engkau Min Ibadin Laka Dari Sisi Hamba Hamba Engkau Fil Ardih Yang Berada Di Bumi Kami Ini Datang Dari Hamba Hamba Allah Hamba Hamba Engkau Ya Allah Kata Para malaikat Yang Berada Di Bumi Sehingga Mereka Yusab Bihunah Bertasbih Siapa Itu Allah Dina Kah Kepada Engkau Yukab Bihunah Bertasbih Siapa Itu Mereka Kah Kepada Engkau Wayuhallilunah Dan Bertahlil Siapa Itu Mereka Kah Kepada Engkau Kata Para malaikat Wayah Madunah Dan Bertahmid Siapa Itu Mereka Kah Kepada Engkau Ya Allah Wayah Alunah Dan Memohon Siapa Itu Allah Dina Kah Kepada Engkau Bahwa Kami Ini Sudah Mendatangi Makhlum Engkau Yang Ada Di Bumi Yang Mana Makhlum Engkau Itu Bertasbih Selalu Bertasbih Bertakbir Membaca Allahu Akbar Dan Bertahlil Membaca Laylah Allah Wayah Madunah Dan Membaca Alhamdulillah Dan Ia Dan Mereka Itu Memohon Kepada Engkau Ya Allah Kata Para Malaikat Kual Berkata Berkata Siapa Itu Allah Dan Apa Ia Meminta Siapa Itu Al-Latina Ini Kepadaku Mereka Itu Minta Apa Kepadaku Kata Allah Kata Firman Allah Kepada Para Malaikat Kual Berkata Siapa Itu Para Malaikat Menjawab Siapa Itu Para Malaikat Meminta Siapa Memohon Siapa Itu Al-Latina Kepada Engkau Jannatakah Kepada Serga Engkau Setelah Allah Bertanya Kepada Malaikat Malaikat Itu Memohon Apa Kepadaku Maka Malaikat Berkata Bahwa Makhluk Makhluk Engkau Yang Bertasbih Yang Bertakbir Yang Bertahlil Yang Bertahmid Itu Meminta Surga Kata Para Malaikat Kualah Berfirman Siapa Allah Dan Apakah Melihat Siapa Itu Al-Latina Jannati Kepada Surgaku Apakah Mereka Itu Sudah Pernah Melihat Surgaku Kata Allah Kepada Para Malaikat Kualu Menjawab Setua Itu Para Malaikat Tidak Tidak Mereka Belum Pernah Melihat Surga Kata Para Malaikat Fakaifah Lauroa Maka Bagaimana Jika Ia Mereka Melihat Jannati Kepada Suargaku Bagaimana Kalau Mereka Langsung Pernah Melihat Surgaku Kata Allah Kepada Para Malaikat Kualu Berkata Menjawab Sahabat Para Malaikat Waistajirunah Dan Memohon Perlindungan Kepada Engkau Waistajirunah Dan Memohon Perlindungan Sahabat Allah Dinah Dan Kepada Engkau Apabila Mereka Pernah Melihat Surga Maka Ia Akan Memohon Perlindungan Kepada Engkau Dari Dari Siksa Neraka Kata Para Malaikat Selanjutnya Allah Berfirman Lagi Kualah Berfirman Siapa Itu Allah Wemimah Dan Dari Apa Yastajirunah Memohon Perlindungan Sahabat Allah Dinah Nih Kepadaku Orang Orang Itu Minta Perlindungan Apa Dari Saya Kata Allah Berkata Sahabat Allah Dini Min Narika Dari Rakamu Ya Rabbi Wahai Tauhanku Dan Dia Pasti Meminta Minta Perlindungan Dari Neraka Engkau Kata Para Malaikat Ya Rabbi Wahai Tuhanku Lalu Kualah Berfirman Siapa Itu Allah Wahai Ro'au Dan Apakah Pernah Melihat Siapa Itu Al Ladi Nari Kepada Apiku Apakah Mereka Itu Pernah Melihat Nerak Aku Para Malaikat Menjawab Siapa Itu Para Malaikat Tidak Tidak Hamba Engkau Itu Tidak Belum Pernah Melihat Neraka Berfirman Siapa Itu Allah Faka 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 Lalu Ro'au Maka Bagaimana Jika Ia Jika Mereka Melihat Nari Kepada Neraka Kuh Bagaimana Kalau Ia Misalnya Pernah Melihat Neraka Kuh Kata Allah Kepada Para Melekat Oh Berkata Siapa Itu Para Melekat Wai Istal Firuna Memohon Ampunan Siapa Itu Alladhinah Kepada Engkau Wahai Tuhanku Kata Para Mereka Pasti Mereka Itu Kalau Pernah Melihat Neraka Engkau Pasti Ia Meminta Ampunan Kepada Engkau Agar Dijauhkan Dari Api Neraka Oh Maka Ber Sabda Siapa Itu Nabi Faya Kulu Maka Berfirman Siapa Itu Allah Kut Wafartuh Sungguh Aku Mengampuni Lahum Kepada Dosa Mereka Fakta Itu Maka Telah Memberi Aku Kepada Mereka Maka Kepada Perkara Selalu Yang Meminta Siapa Itu Mereka Bilang Mereka Bahwa Saya Sudah Mengampuni Dosa Dosa Anda Dan Akan Memberikan Apa Yang Ia Mereka Minta Kata Allah Subhanahu Wata 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 Abdun Merupakan Hamba Khot Tauun Yang Banyak Dosa Tapi Disitu Ada Kata Pramalekat Bilang Kepada Allah Bahwa Di tempat Situ Di Majelis Sesungguhnya Lewat Siapa Itu Fulan Pajal Asah Maka Duduklah Siapa Itu Fulan Mahum Bersama Mereka Maka Kata Pramalekat Disitu Ada Seorang Pendosa Yang Hanya Lewat Saja Tidak Mau Tidak Berniat Berdikir Namun Ia Hanya Duduk Saja Di tempat Itu Bagaimana Ya Allah Katanya Kata Pramalekat Berisabda Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Wala Faya Kuluh Maka Berfirman Siapa Itu Allah Walau Dan Itu Dimiliki Fulan Dan Kepada Fulan Wafartuh Telah Mengampuni Aku Ya Walaupun Ia Tidak Berdikir Hanya Lewat Dan Mampir Duduk Duduk Saja Maka Ia Tetap Diberi Ampunan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Istilahnya Orang Yang Berdikir Orang Yang Lewat Saja Walaupun Tidak Niat Berdikir Hanya Sehingga Saja Di tempat Majlis Dikir Itu Maka Dia Dosanya Ikut Diampuni Oleh Oleh Subhanahu Wata'ala Um Um Utawitu Al-Ladina Al-Kaum Yaitu Kaum La Yashko Yang Tidak Akan Celaka Bihim Kepada Itu Kaum Jalizum Siapa Orang Yang Kumpul Bersama Duduk Dengan Mereka Jadi Orang-orang Sesungguhnya Mereka Itu Adalah Suatu Kaum Yang Mana Teman Duduknya Tidak Bakalan Celaka Jadi Orang-orang Yang Berkumpul Dengan Majlis Orang Yang Yang Berada Di Majlis Dikir Maka Orang Tersebut Orang Yang Duduk Disitu Maka Tidak Akan Celaka Artinya Dosanya Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Keutamaan Kalau Kita Sering Berdikir Berkumpul Berkumpul Di Majlis Dikir Berkumpul Di Majlis Ilmu Maka Dosa-dosa Kita Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Saja Dan Saya Semoga Bermanfaat Dan Apabila Ada Makna-makna Dan Pemahaman Yang Kurang Pas Saya Pribadi Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Dan Apabila Konten Ini Sangat Bermanfaat Silahkan Di Like Comment Share Instagram Dan Dibagikan Kepada Teman-teman Yang Lain Supaya Mendapat Manfaat Dan Doa Terbaik Dari Saya Semoga Anda Semua Itu Sehat Selalu Panjang Umur Dan Dilimpah Ruahkan Merit Rizkinya Dan Selamat Berbahagia Bersama Keluarga Wabillahi Wattaufiq Walhidayah Warridah Wal'anayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh